Halo sahabat gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas kunci jawaban IPA kelas 8 bab 2 pada tugas ayo latihan aktivitas 2.6 pada halaman 52 di buku IPA Kurikulum Merdeka Pegangan Kalian. Jadi ayo kita bahas bersama mengenai soal dan perintah yang ada di tugas kali ini gen. Tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk subscribe ya gen, agar gen sukses media lebih semangat lagi nemenin kalian megasnya. Jika sudah, klik kita lanjut. Baik kan, berikut ini adalah deskripsi perintah yang perlu kita kerjakan pada tugas IPA ayo latihan aktivitas 2.6 berikut. Ayo kita analisis grafik di bawah ini. Grafik di atas menunjukkan hasil eksperimen yang mengukur tingkat pencernaan protein, yaitu putih telur yang dicerna oleh enzim pepsin dan HCL. Gunakan grafik tersebut untuk menjawab pertanyaan yang ada di bawah ini. Began, ayo kita eksekusi tugas yang satu ini. Simak pembahasan berikut. Kita masuk ke soal pertama berikut ini gen. Perhatikan soal yang ada ini. Berapakah persentase dari putih telur yang dicerna selama 8 jam dan dicerna selama 20 jam di dalam lambung? Baik kan, berdasarkan analisis data yang ada pada grafik garis tersebut didapat bahwa pada 8 jam persentase putih telur yang dicerna adalah 25% sedangkan pada 20 jam persentase putih telur yang dicerna adalah sebesar 85%. Ini dapat langsung kalian baca atau dapatkan melalui grafik tingkat pencernaan protein ini. Kita masuk ke soal kedua berikut ini gen. Sebagai soal penutup di sesi tugas kali ini. Perhatikan soal yang ada ini terlebih dahulu. Apakah semua protein yang kamu makan akan dicerna ketika berada di dalam lambung? Jelaskan. Jawabannya adalah tidak. Tidak semua protein yang kamu makan akan dicerna sepenuhnya di dalam lambung. Lambung adalah tempat utama untuk pencernaan protein di mana enzim pepsin dan asam lambung berupa HCL memecah protein menjadi peptida. Namun pencernaan protein tidak selesai di organ lambung saja. Setelah protein dicerna sebagian di lambung mereka akan masuk ke usus halus di mana enzim-enzim lain seperti trypsin dan chemotrypsin yang diproduksi oleh pankreas akan melanjutkan proses pencernaan menjadi asam amino yang lebih kecil yang dapat diserap oleh tubuh. Oleh karena itu proses pencernaan protein adalah gabungan antara kerja lambung dan usus halus. Nah berdasarkan grafik yang disediakan meskipun sebagian besar protein telah dicerna dalam waktu 24 jam yaitu sekitar 90% ini menunjukkan bahwa ternyata masih ada sisa protein yang belum dicerna sepenuhnya. Hal ini mendukung fakta bahwa pencernaan protein itu membutuhkan waktu dan melibatkan beberapa tahap dan tidak hanya terjadi di dalam lambung saja. Nah gen, itulah tadi pembahasan sekilas kita untuk kunci jawaban IPA kelas 8 bab 2 pada sisi tugas Ayo latihan aktivitas 2.6 pada halaman 52 di buku pegangan IPA kurikulum medekah. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis gen. Jika dirasa video kali ini bermanfaat jangan lupa untuk like dan subscribe ya gen. Akhir kata terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.